Al-Fatihah 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 beriman kepada malaikat beriman kepada malaikat dan malaikat senyum senang, beruntunglah orang ini, kematiannya makin dekat tapi hidupnya dalam taat anda sudah sampaikan pada ayah bunda, hamba yang diberkahili Allah ingat abdun mabrukun apa bunda siapa itu hamba yang diberkahi adalah hamba yang makin dekat dengan jadwal kematiannya dia makin sibuk makin asyik, hidup dalam taat kepada Allah tampak sekali Al-Quran dalam hidupnya tampak sekali sunnah-sunnah Nabi pada dirinya jadi makin banyak sunnah Nabi hidup pada dirinya, makin tampak Al-Quran dalam hidupnya begitu dia wapat, puncak kenikmatannya dalam Quran dan sunnah puncak kedekatannya kepada Allah lalu diambil oleh Allah nyawanya Al-Muqarrabun sehingga dipanggil pun ya ayah Tuhan nafsul hai jiwa yang tenang yang damai yang bahagia ingat nafsu kita ada tiga nafsu lawama nafsu ammara nafsu mutmainna nafsu ammara itu nafsu yang bermuat maksiat nafsu lawama itu binti-binti sholat maksiat puasa maksiat zikir maksiat ngaji maksiat itu lawama haji korupsi ini diiringi ibadanya dengan maksiat itu nafsu lawama sedangkan nafsu mutmainna nafsu nya bertah nafsu juga tapi nafsu dalam rangka taat dia ingin terus menyempurnakan dirinya seperti istri-istri Arifin Ambi Ambang aku ingin lebih syarih lagi yang satu aku ingin lebih syarih lagi aku ingin bajuku tidak lagi ketat aku ingin lebih longgar aku ingin lagi hijab aku ingin ini aku ingin baca Quran satu hari satu juz lebih syarih lagi lebih syarih lagi aku ingin sunnah Nabi makin tampak pada diriku Allahu Akbar sebaliknya paruh makhluk yang rusak makhluk yang dibunci tidak disemut hamba disini makhlukun makhluk artinya makin dekat dengan kematian baik bunda ayah semua yang anda cintaikan sekarang sekarang ringkas karena terbatas waktu rumah tangga yang penuh dengan keberkahan rezeki dari Allah inginkah rumah tangga berkah inginkah rumah tangga rezekinya berkah kalau kalau tren judulnya itu penglaris dalam Islam hari ini menulis ini panjang di facebook waktu itu penglaris dalam Islam jadi gak usah kedukun-dukun gak usah pakai jimat-jimat gak usah pakai aneh-anehan macam-macam lah trik-trik syaitan memberikan ide kepada manusia ini ada makanan diludahi maaf sampai ada kotoran dimasukkan ke makanan oleh pedagang dimasukkan di baksonya dimasukkan di mienya diaduk melaris orang gak tahu yang makannya enak aja ada kucing karena gak sengaja abangnya masuk ke dalam karena sudah terlalu akar dengan abangnya dia ngambil sendiri ke tempat kuah itu begitu dia angkat kepala kucing belum babi daging campuran dan sebagainya belum daging busuk kayak ayam mati kenapa ini jadi murah kok murah amat ya satu mangkuk gede begitu rupanya dia beli ayam yang sudah mati yang orang bawa dari daerah ke Jakarta dari seribu ayam ada seratus yang mati nah yang mati itu dia beli dia bikin ayam pantas murah karena mangkuk beli ayamnya murah macam-macam orang melakukan untuk mencari yang laris-laris malah ibu ada satu hamba Allah dia nyebutnya hamba Allah karena sudah bertobat ini ada istri Arifin tahu semua peristiwa ini laris betul dagangannya sehari sampai tiga empat kali balik kena laku sekali baksonya ya ibu saat dia mendengar khutbah dia nangis lalu dia taubat dia temui Arifin dia bertobat rupanya syaratnya penglaris setelah dia datang ke dukun pertama tidak boleh sholat apalagi sholat Jumat makanya bunda sedia dengar khutbah Jumat itu pas Arifin khutbah yang ketiga tidak boleh menuju ini syaratnya kemudian Jumatnya itu setiap empat puluh hari diperbaharui dia datang ke dukunnya di Cerebon itu dia taubat apa yang terjadi bunda apa yang terjadi pertama yang tadinya laris luar biasa orang gak ngeliat dia buka walaupun dia buka bakso orang gak ngeliat dia sedang buka jadi orang nanya sama dia bapak gak jualanlah dia padahal dia buka lihat syaratan dendam kepadanya menghancurkan dia kemudian yang kedua rumah tangganya pun diganggu cerai dan perang hebat rumah tangganya dia dengan si istrinya dia dengan anaknya yang ketiga dia sering kesurupan akhirnya jadi syaratan tidak melepaskan begitu saja kalau sudah menjadi budaknya enak aja lu lu kan gak dapat rejeki dari gue sekarang kirian gua hancurin lu dia sempat menangis hampir kembali untuk tidak bertobat dan dia bilang tetap abang istiqamah bertobat Allahuakbar begitu dia bertobat sungguh-sungguh melewati pasir taubatnya gangguan itu semua lepas kembali normal rezekinya pun halal penuh berkah maka itu pintu pertama untuk mendapatkan rezeki berkah dalam rumah tangga dalam kehidupan kita adalah taubatan masuh taubat yang sungguh-sungguh orang orang beriman Allah perintahkan bertobatlah sungguh-sungguh miscaya kalian akan sukses dunia akhirat tuflihun tuflihun jadi kalau ingin sukses taubat yang anda ceritakan kemarin yang seorang ibu yang anaknya narkoba sudah berobat kemana-mana dia datang menunggu alifin ada yang bilang bunda taubat taubat apa ustad? dia gak tahu agama berarti dia bunda pakai hijab itu sudah melakukan kezoliman kepada Allah dia tidak menutup auratnya setiap detik dosa setiap laki-laki melihat dia dosa dia bahkan disiksa di akhirat nanti sebanyak rambut tubuh yang dia melihatkan pada manusia jadi sebanyak orang melihat dia sebanyak itu dosa buat dia dia gak sadar begitu arifin jelaskan dosa hijab baru dia istighfar dia taubat anaknya hijrah anaknya diperbaiki oleh Allah siapa yang memperbaiki hubungan dirinya kepada Allah maka Allah perbaiki keadaannya dirinya dan umat manusia ya bunda bunda ingin ingin perbaiki rumah tangganya ingin baik dengan suami ingin baik dengan anak-anak perbaiki hubungan bunda dengan Allah abang ingin baik dengan istri perbaiki hubungan Allah abang dengan Allah ikhwah ingin baik dengan pekerjaannya ingin mudah rezekinya perbaiki hubungan kita dengan Allah kita ini gak adil bunda kita suka duit ada disini yang gak suka duit tolong angkat tangannya semua kita suka duit tapi kenapa gak suka pada yang empunya duit yang ngatur rezeki ini siapa kenapa gak dekati empunya kita suka rumah tangga bahagia siapa yang gak senang bahagia rumah tangganya tapi kenapa gak dekati empu yang punya kebahagiaan itu cinta hanya engkau itu hanya kepada Allah kepada makhluknya cinta karena Allah kalau kita bahagia mencintai orang tua kita mama mencintai istri kita mencintai anak kita kita saling cintakan Allah hadir di Zalatif ini bagaimana bahagianya mencintai semua yang mencintakan cinta itu makanya jangan ajarkan istri anak kita mencintai kita ajarkan mereka mencintai Allah ajarkan mereka mencintai Rasulullah maka mereka anak-anak kita istri kita akan mencintai kita karena Allah dan karena ingin hidupkan subhanallah abinya berarti di rumah tangga ada terbiah ada pendidikan bang kalau abang gak bisa mengajar istri anak-anak abang panggil guru datang ke rumah abang duduk ngaji bersama guru itu datangkan mustad datang ke rumah abang ngaji gak usah banyak-banyak abang dengan istri dan anak-anak sudah anak abang sepuluh istri satu-satunya lalu ngaji duduk datangkan guru abang menyimak bersama turun berkah rumah tangga ibu bapak kan fungsi rumah itu nomor satu adalah madrosa bunda fungsi rumah itu adalah madrosa bukan hanya untuk buang hajat bukan hanya untuk bukan hanya untuk kemegahan keindahan bukan al madrosa itu al baik pendidikan utama adalah rumah makanya Arifin tegakkan di rumah terbiah ahliyah pendidikan rumah tangga nanti malam habis isyar nanti malam ini kumpul semua tiga istri mama acil-acil Arifin dan sama anak-anak Arifin Alvin Amar kumpul semua mantu kumpul Arifin ngajar nanti malam habis pulang dari mesjid kumpul semua ngajar turun rahmat gusyat hum rahmat ibu bapak setiap ada pengajian kita seperti ini turun rahmat Allah bahkan semua kita diliputi rahmat Allah bunda apa bedanya diliputi dengan hanya rahmat kalau rahmat hanya saat itu tapi diliputi rahmat saat itu dan seterusnya pun dengan rahmat Allah kemudian antara kita pun tumbuh saling sayang kita karena sering mengaji begini saling sayang di antara kita bertemu karena berpisah karena makanya Arifin senang kalau nasi masuk lip barang rombongan masuk sama sama ini rombongan surga semua ini ini kan ketaman surga kita dan orang dikumpulkan di akhirat sama siapa dia senang kumpul di dunia kita senang kumpul disini karena Allah tidak akan berpisah nanti kita di akhirat tunggu sayang kita sayang dengan guru kita kita pun dengan sahabat sahabat saling sayang makanya setiap zikir di azikro itu ada saat salawat dia bang nasir saling apa bang ministra pegang pegangan kita itu indah betul bunda dirna saling pegangan kan saat salawat diajarkan apa kita ini hamba Allah kita ini umat Rasulullah kita ini bersaudara mengalahkan ikatan darah sedara belum tentu masuk surga kalau darah satunya kufur terpisah kita tapi kalau ikatan iman tidak berpisah kita menganggap selama ini lu gue gue lu lu gak bisa dalam Islam makanya sampai sekarang Arifin gak bisa ngomong itu sama temen pernah dengar Arifin ngomong itu nyebut dirinya gak bisa aneh gak bisa tuh Arifin nyebut dirinya Arifin karena kalau aku kayaknya aku itu siapa aku ini siapa aku ini gak ada aku ini butiran pasir aku ini dari air yang hina aku ini calon bangkai jadi siapa aku makanya ibu kalau datang ke rumah Arifin gak ada satu pun foto Arifin ada gak foto Arifin di dindingnya gak Bang Isra Bang Nasir sudah masuk kamar Arifin ada gak di kamar Arifin foto Arifin gak ada kecuali di Facebook di Instagram itu untuk dakwah butuh legalitas butuh kepastian gak ada Arifin ajarkan pada istri Arifin gak ada kita sayang tadi ngobrol lagi di mobil pirasat sepertinya abang kakakmu yang lebih dahulu menghadap Allah kalian harus belajar mandiri tadi di mobil sambil jalan kalian harus belajar mandiri hal-hal yang kecil selesaikan sampai hal yang besar latihan nanti kalau sudah menghadap Allah kalian sudah bisa mandiri itu selalu diwasiatkan bahkan Arifin bawa istri ini kuburan Arifin yang sekarang lagi ditanam pohon kedondong kubur disini ini kain kapan di bawah ranjang ini kain kapan kita nanti ini wasiat sudah ada dan sudah tanda tangan semua istri satu dua karena istri yang ketiga notaris Alhamdulillah notarisnya istrinya sendiri udah wasiat bahkan wasiat yang paling aneh disitu kalau selesai idah kalian ada laki-laki yang mencintai kalian dan kalian juga ada rasa cinta padanya terima lamarannya selesai idah setelah wapat suami aku ini wapat jadi gak pakai didramatisir gak melonkolis apalagi ngancam-ngancam kalau nanti kakak mati jangan coba-coba kawin lagi kalau kau kawin lagi percayalah aku akan bangkit dari kubur aku cari kau kemana kau pergi cengeng amat sama dunia ini kan di hati kita nasa luka ridoka enteng dunia jadi gak GR karena pujian gak sakit hati karena hinaan Allah tujuannya kecuali menjadi tujuan manusia pujian manusia maka kalau dipuji dia senang begitu dihina sakit hati bagi orang yang nasa luka ridoka wajan pujian dan hinaan sama bagi dia arifin ulang kalau orang mencari kerian Allah dan ingin selamat di akhirat pujian dan hinaan sama baginya makanya ketika arifin umumkan pernikahan arifin arifin pamerkan pernikahan arifin kalau bahasanya pamer atau orang menganggap itu ria ya memang ria pamernya untuk Allah karena Nabi salam bersabda publikasikanlah iklankanlah pernikahanmu terserah kemudian ada yang menghujat membuli jazakumullah ini ohidbukum filah aku mencintai kalian karena Allah makanya ketika doa malam ini ada tiga bidadari doanya apa ya Rabb kami yang dihina kami yang dihujat kami yang dibuli kami yang di fitnah ikhlas rela memaafkan mereka dan kami mohon jangan catat satu pun dosa mereka yang menghibahkan kami mereka yang mencibir kami jadikan mereka saudara kami dengan hidayahmu itu doanya gak marah karena mereka belum paham hidup ini syariat Allah hidup ini sunnah Nabi dan kita sebentar di dunia ini gak ada yang menolong kita kecuali nanti Allah atas keduan rahmat ampunannya dan Arifin bilang selalu sama keluarga Arifin wahai bidadari bidadariku rumah tangga kita bukan rumah tanggaan kita bukan poligami poligamian kita bukan kawin-kawinan ini bukan masalah biologis ini masalah sakina masalah syariah masalah tanggung jawab dan yang paling pokok adalah keteladanan dalam dakwah bagi umat kita wapat sayang sebentar lagi kakak abang wapat kalian wapat tapi sejarah kan bicara bahwa di negeri ini ada syariat sunnah Nabi yang dihidupkan selesai keneman yang wapat semua kita ya udah tua-tua uban udah banyak nih kulit udah jadi kakek udah jadi ngkong udah nenek-nenek udah nih Allahuakbar walillah apalagi jamah kita ini sudah ujur semua nampaknya Allahuakbar walillah alhamdulillah kemarin sama Ustaz Abdul Salmat kita bercanda terus sama beliau ya Allah ya Rabbana tapi semua Ustaz kalau ketemu Arifin ujung-ujungnya apa gimana caranya itu semua pertanyaannya eh ketemu menteri Pak Ustaz gimana caranya itu ketemu jeneral gimana caranya yang lucu diskusi kita diem ngobrol begitu mau pergi Pak Ustaz karena mungkin gak nyaman karena di tengah banyak orang ada istrinya juga kan gak enak dia seorang direktur gak enak dia ngomong begitu rin pergi Pak Ustaz masukin amplok ke kantong Arifin Pak Ustaz Pak Ustaz caranya gimana tadi kita mengenanya ada ratu saya bukan takut Ustaz masalah istri saya menakutkan Pak Ustaz oh lebih berbahaya itu berarti abang belum siap jangan paksakan kan ada lima kekuatan untuk melangkah poligami kalau tidak jangan makanya Arifin banyak melarang orang berpoligami daripada berpoligami buktinya kawan-kawan gak ada yang berpoligami yang dekat dengan Arifin Bang Nasir berapa tahun ikut Arifin 15 tahun masih satu aja Bang Nasir berapa tahun ikut 10 tahun masih satu juga Bang Hasan Bang Hasan paling lama nih 20 tahun lebih sampai sekarang jadi tidak mesti ikut kenapa karena beliau paham ada syaratnya minimal lima kekuatannya satu kuatul iman kedua kuatul ilmu ketiga kekuatan fisik yang keempat kekuatan materi yang kelima kekuatan keluarga istri dan anak-anak kuat sudah dan menerima hukum Allah makanya inilah bedanya kita dengan di jaman Rasulullah s.a.w oh kan Pak Ustaz gak perlu izin dong kan bisa aja kawin sembunyi-sembunyi gak perlu izin istri Arifin bilang oh beda dengan jaman Nabi di jaman Nabi itu para wanita mu'minat iman mereka udah tebal-tebal udah kuat-kuat udah paham semua mereka tahu kalau menjadi istri akan ada lagi istri berikutnya udah paham kalau sekarang ibu-ibunya gak paham cemburunya lebih kuat pada imannya makanya ada pembentukan makanya setiap orang berbeda-beda makanya hukum nikah dan nikah lagi sama bisa haram bisa wajib bisa sunnah bisa makhluk bisa mubah pada setiap orang berbeda-beda bagi posisi Arifin dengan Abang akan berbeda hukumnya yang kedua rezeki ingin berkah berbanyak istighfar apa bunda istighfar jadi siapapun yang ingin rezekinya berkah banyak istighfar karena istighfar itu mengundang rezeki mana dalilnya surah ayat 10 11 nyata betul itu makanya ini jangan lepas Arifin ini lemah zikir makanya Abin pegang terus ini asik keren lagi itu mungil tapi gede kalau kecil mudah hilang kalau montok gini semangat juga ini kayu gaharu wangi betul makin bibir makin wangi tangan kita pun wangi kayunya keluar dari kayu itu minyak wangi karena itu sebaik-baik tasbih memang dari pohon 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 itu sujud bintang pohon-pohon sujud kepada Allah makanya Arifin senang pohon dijadikan tasbih buat bawa kayu gaharu yang tua kasih sama orang yang bisa bikin tasbih dia bikin jadilah ini ini kalau dibakar satu-satu wangi sekali seperti Abu Hurairah itu sampai seribu kali sebelum tidur jadi Abu Hurairah itu tidak mau tidur sebelum seribu kali beliau itu berwirit kalau kita belum tidur sebelum melihat TV beda banget bahkan tertidur karena televisi sahabat makanya ini bersyukur di rumah gak nonton TV di kamar Arifin gak bisa nonton TV main komputer aja bisa aja YouTube jadi banyak pilihan kecuali main ke tempat teman karena dia buka ya lihat jadi mata kita tidak banyak sampah yang masuk Arifin ulang jadi mata kita tidak banyak sampah masuk masa sampah masuk ke mata kita kepikiran kita ke hati kita ini harus banyak yang masuk yang baik-baik Al-Quran yang halal melihat abang-abang orang-orang soleh begini senang melihat wajah-wajah orang soleh gak usah ngomong dia sudah memberi bahasa buat kita jadi istighfar jangan berhenti sebentar-bentar istighfar dengan istighfar Allah kayakan kalian dengan harta berlimpah berkali-kali lipat berlipat-lipat di amwal amwal lagi bukan mal mal itu dalam bahasa Quran mal itu punya orang islam sebenarnya orang ngambil mal itu dari bahasa islam bahasa Quran bimalin mal banyaknya amwal kalau satu malun kalau banyak amwalun jadi orang yang kuat istighfarnya amwalun rezekinya berlimpah ini istri Arifin sayang sejak nikah berkurang gak rezeki tidak bertambah sayang rezeki sayang bertambah gak dagangan warungnya tambah laku gak tuh tuh tayang tayang buka jalan yang ketiga tayang bertambah rezekinya gak berkurang gak kebahagiaannya tuh jadi bukan harga yang dibagi berkurang makanya Arifin menulis 10 kesalahan berpoligami begitu nikah dia asik dengan yang kedua lalu yang pertama jadi kayak mantan kayak bekas gak dianggap diacukan dicuekin asik sama yang kedua dia menanggap sakit hati yang pertama padahal dia adalah wanita yang bersejarah dalam hidup kita historical queen ratu yang paling bersejarah dalam hidup adalah istri gak boleh disakiti dia makanya nilai begitu nikah tambah sayang tambah cinta tambah diperlakukan dengan baik ini enak ngomong begini depan istri tambah saya tambah kayak pacaran jadinya kita sekarang sama istri yang pertama kayak pacaran insyaallah indah sekali gak ngerasa kita ini kakek ya sayangnya nenek juga gak tau ya bukan nenek bukan kakek kayaknya kayak baru nikah kenapa melihat semua dengan rahmat Allah melihat semua dengan kasih sayang Allah karena cintanya karena Allah jadi kita terkagum-kagum melihat makhluk Allah ini makhluk Allah yang Allah amanahkan pada kita istri itu amanah karena itu abang ingin bahagia banyak istri kemudian yang ketiga rezeki rumah tangga penuh dengan keberkahan bila anggota keluarganya semuanya taat kepada Allah apa bunda taat pegang dong ini atau lah ayat 2 dan 3 ini yakini kalau baca amalkan kenapa ustaz hidup saya sumpah rezeki saya mampet hutang saya terus bertambah rumah tangga kami makin runyam balik tanya kamu takwa gak gak sih udah solusinya adalah takwa setelah sungguh-sungguh taubat dan banyak istighfar ada masalah ada tapi ada jalan keluar ada kesulitan tapi kemudian dimudahkan ada musibah tapi kemudian rahmat bukan tidak ada masalah bukan tidak ada kesulitan bukan tidak pernah ada gesekan antara satu istri dua tiga istri satu istri yang ada gesekan apalagi tiga tapi setiap gesekan menambah cinta menambah kasih sayang ibarat baut baut itu waktu awal-awal susah dimasukkan baut itu ya bunda tapi kalau terus pelan-pelan dengan sabar kita masukkan apa yang terjadi makin kuat apa tidak makin kuat begitulah rumah tangga yang hidup karena Allah karena sunnah Nabi Muhammad saling sayang saling cari saling memberi hadiah insyaAllah nah abang yang keempat siapapun ini rumah tangganya berkah rezekinya orang tua dia utamakan ini mama Arifin tidak akan nikah tanpa restu mama ini mama kandung Arifin hadir dari rahim mamalah ya Arifin dari kandungan mama dibesarkan mama dirawat mama diantarkan ke pondok pesantren sampai berapa menginap sebulan mama sampai menginap di pesantren karena mama juga sedih berpisah dengan Arifin Arifin juga belum siap untuk berpisah dengan mama Arifin mau nikah sampai terlambat umur 27 karena mama menolak Arifin nikah di umur 22 tidak boleh nomor 2 umur 25 tidak boleh umur 26 juga tidak boleh tiga kali Arifin nikah mama tidak setuju tapi Arifin tidak mau nikah akhirnya begitu paruh jadi orang tua Arifin nomor 1 kan padahal apa kurangnya waktu umur 22 Arifin suka sudah saling suka karena Allah kata mama nikah aja tapi mama gak mau hadir lemas Arifin begitu umur 25 mau nikah lagi nikah aja nah tapi mama gak hadir gak mau lagi Arifin yang ketiga mau nikah juga kata mama nikah aja mama gak hadir tidak mungkin Arifin gak adaikan cinta mama hanya karena wanita yang baru dikenal lain dengan anak sekarang masa bodoh orang tua sejumya emang orang tua emang ngerasain nikahnya kan yang merasain gue lihat angkunya anak sekarang yang cinta gue kok emangnya orang tua ngerasain gue kan beda yang ngalamin kan gue pakai gue lagi ngomongnya silahkan saja tapi gak akan penuh dengan berkah Allah Arifin mau nikah lagi izin mama ma boleh gak mama minta waktu musyawarak sama ayah seminggu datangin lagi mama kan di Kalimantan ma gimana ma nanti sabar sabar mundur lagi datang lagi harus rajin harus rajin tanyaannya ma gimana sabar ya nak sabar datang lagi setiap minggu terus tapi jangan lupa kasih hadiah terus mama ya hasil ya mak ini kayaknya handphonenya ganti ya mak ini mak gitu mak ini rejeki mak gitu mama ini jadi sogok tapi senangkan terus orang tua pas tiga bulan boleh lah boleh tuh ayah kan gak berpoligami makanya Arifin mewakili ayah Arifin nah dapat restu mama silahkan pintu dibuka mama abah datang lalu istri yang pertama membawa istri kedua ke pengadilan sidang sidang di pengadilan apa kata hakimnya 34 tahun saya jadi hakim baru kali ini saya menyaksikan poligami yang didukung dihestui oleh semua keluarga orang tua mertua istri anak-anak Arifin dan minta izin sama mertua juga mertua istri telpon diizinin jadi abang-abang gak mau nikah lagi izin sama mertua coba kalau berani coba mertua sampe gak asa golok lagi apa lo bilang lo liat nih gue pegang apa nih gue aja belum lo mau coba kata mertua kata mertua gue mau coba izin mertua ini nyata karena Allah yang menggerakannya mana ada wanita yang rela suaminya kawin kecuali Allah yang menggerakkan hatinya makanya Arifin gak minta sama istri tapi minta pada yang punya istri minta pada Allah makanya istihara istihara istri pertama putri ulama Aceh istihara istri kedua yatim istri Arifin kedua ni yatim ayah almarhum amal arhum ayah beliau sangat dekat sama Arifin sebelum wapat titip peraniya ya nak titip sama Arifin ya Arifin jaga titipannya amanah titipan abang kan belum dapat titipan Arifin dapat yang ketiga janda umur sudah 36 mau 37 kuliah sekarang dokter calon insyaallah janda kalau nafsu-nafsuan ya bahkan jangan janda yang dipilih istihara jawabannya jawaban Allah ketika nikah datang Tuhan Guru Ustadz Tengkujul Karnain beliau yang ceramah jadi yang ceramah penikahan Arifin Tengkujul Karnain Kapores hadir Wakapores hadir perwakilan tentara hadir ya bang ya ramai rumah kesaksinya ketua Mu'i Pusat dokter Muhammad Hidayat yang penceramahnya istrinya malah satu Tuhan Guru Tengkujul Karnain judulnya pun ceramahnya katanya 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 Allahuakbar walillah ilham jadi restu orang tua bunda ayah ingin berkah hidup restu orang tua Arifin ambil garis gak nyaman nih sealim kayak apapun bunda sehebat kayak apapun ibadah bunda abang kayak apapun jabatan abang sukses abang di mata manusia di mata siapapun tapi kalau durhaka sama orang tua mimpi berkah hidup pegang itu Allah mewasiatkan pada kita memerintahkan pada kita untuk beribadah kepada Allah dan berbuat terbaik pada kedua orang tuamu kalau gandeng itu ibadah pada Allah dan wakti orang tua itu bisa dipisahkan ingat Al-Qamah alim banget kan ahli ibadah kan tapi begitu dia nikah dia lupakan ibunya meninggalnya susah untung orang tuanya mamahnya hanya memaafkannya baru meninggal khusul khatiman jadi orang tua keramat hidup makanya mama tinggal di rumah Arifin mama ada rumah kecil dibangunkan maunya mama disitu mau disini dibangunkan rumah disitu gak mau satu rumah bangunin senang makannya pun di rumah mama banyaknya karena masakannya luar biasa nikmatnya karena dari air tangan kasih sayang air tangan mama yang sayang makanya makanannya itu enak sekali makanan istri itu enak karena dari air tangannya makanya perbedaan bapak-bapak abang-abang kalau makan asal beda kalau istri masak ketika awal bulan dengan akhir bulan ya betul terasa sekali tempenya itu coba rasakan kalau awal bulan enak betul nanti pertengahan sampai akhir agak pahit sedikit betul harif karena air tangan yang bahagia ekspresi yang bahagia harif merasakan itu masya Allah kalau lagi dia kesal sama kita udah gak nyaman dia makannya walaupun gak ngomong tapi kalau dia senang Allah Allah maka senangkan terus istri kita sehingga setiap istri kita merasakan kasih sayang kata istri yang pertama kakak aku yang paling disayang kata istri yang kedua aku yang paling dimanja kata istri yang ketiga walaupun aku datang belakangan aku lebih diperhatikan yang keberapa sekarang yang kelima siapapun yang ingin rumah tangganya berkah dengan rezeki yang halal yang membawa manfaat dunia akhirat hidup dalam sunnah Nabi Muhammad dimulai dari apa tidur lebih awal solat malam jadi sunnah Nabi yang paling utama yang ingin rumah tangganya berkah yang ingin rezekinya halal penuh berkah mengalir deras deras jangan pernah tinggalkan solat malam jangan itu selalu pesannya gitu solat malam solat malam paruk solat malam mana akhir paruk solat malam terus jangan putus nikmati solat malam itu jangan sekedar-sekedar yang serius dong yang terbaik berpakaianlah seindah-indahnya saat kita menghadap Allah bunda-bunda arifin solat malam begini ini ini pakai siwak betul sayang tayang ayang begini arifin rapi sekali berwangi-wangi eh anak soleh mudah-mudahan jadi ulama ini anak dari siwak yang keberapa masya Allah eh solat malam rapi mandi selalu mandi air dingin jadi keren betul menghadap Allah jadi nikmat solat kita ini solat pakai training pakai baju kaos gak mandi oleh itu di belakang baju kaosnya tulisan lagi semen cibinong arifin gak pernah lupa nih gara-gara berjamaah dia masih tulisannya semen cibinong pakai training lagi solat subuh orang gak mandi kita menghadap Allah main-main tapi menghadap orang kok keren amat sadar gak sih Allah menatap kita Allah memperhatikan kita Allah itu menyukai hambanya yang sungguh-sungguh berbuat terbaik di hadapannya kalau solat solat yang benar abang solat sunah itu sunah kerjakan dengan baik kalau tidak jangan tapi kalau kita solat sunah kita kerjakan dengan main-main bukan pahala malah dosa sama dengan poligami kalau tidak sanggup jangan melangkah cukup satu saja daripada nanti hancur berantakan banyak yang jadi korban malah dosa besar yang kita dapat karena hilang tamu jawab kita kepada istri dan anak-anak kita makanya izin istri hari bilang sama istri tengah malam selesai tahajud kebiasaan arifin istri ada disini abang praktekkan itu setiap selesai solat malam istri di paha ya abang praktekkan ini ini kita ngaji nih ulang nanti istri tidur angkat badannya duduk diam-diam karena belum biasa sih kalau arifin udah otomatis duduk selesai solat malam langsung istri merapat pakai mukenanya disini kalau istri kedua nginap di kamar sebelahnya dipanggil sama kakaknya dipanggil ke kamar sebelah selesai solat malam dua-duanya sini sini, sini, sini di sini yang ketiga bantal atau di depan bunda ini bukan omongan ini nyata arifin ngomong depan istri arifin Rasulullah melakukan itu makanya Aisyah dari paha Rasulullah terbangunnya Aisyah karena air mata Rasulullah jatuh saat berdoa di pipinya Aisyah jadi keluarga diajak ke jalan Allah makanya solat malamnya diperkuat disitu janji keberkahan demi keberkan bahkan Allah menantang hambanya untuk berdoa karena lepasnya Allah hijabah eh Allah nantang minta apa minta apa kata Allah minta apa tapi solat malam dulu dong apa yang Allah tanya tiga hal min doain adakah yang berdoa padaku Pak Uji pasti pastiku hijabah adakah masalah yang ketujukan jalan keluar baginya Pak Uji pasti ketujukan jalan keluar baginya ayo masalah apa ibu ngadu dong sama yang punya langit bumi ini yang ngatur semua hati keadaan yang ketiga ada yang minta ampun fagfirlah pastiku ampun begitu pastinya kenapa anda minta solat malam tapi jangan lupa ada kunci rahasianya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa bangun dari tidurnya lalu dia membaca doa la ilaha illallah wa adahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaqulishen qadir subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah paghfirli ampuni hamba apa jawab rasulullah sallallahu maka dosa-dosanya diampuni solatnya diterima dan doa doanya di icaba hadis soheh buhori muslim tirmiji nasai dan abu daud amalkan itu setelah membaca alhamdulillah iladhi ahyana wa adama amatana wa illahi nusru baru masyaallah amalkan itu ini banyak lagi lanjutannya kita lanjutkan di bulan depan arifin mungkin ada ayah bunda yang ingin bertanya silahkan kita kasih waktu sebelum juhur ayah bunda jangan lupa sedekah jariah pembangunan masjid pesantren dan alhamdulillah santri kita sudah hafal 27 anak yang hafal 30 jus maka pahala Allah berikan bagi ayah bunda yang bersedekah jariah sekarang sedang dibangun lagi dua asrama dari tiga asrama yang sudah ada dan masih kita tinggal 10% lagi silahkan bunda ayah datang langsung ke desa Cibadung gunung sindur lihat pembangunannya dua asrama ya bunda nanti selesai kita ngaji biasa titipan sedekah jariah bunda nanda terima nanda akan bawa untuk pembangunan masjid pesantren azikra insya Allah semua diberkahi di Allah jangan lupa zikir tanggal berapa 3 Desember 14 Rabiul Awal dan insya Allah tahun ini menerima santri putri ya bunda silahkan daftarkan putri-putri bunda ayah putra SMP SMU Al-Quran Sunnah azikra Allahu Akbar nyaman sekali suasana di gunung sindur para santrinya betah semangat mereka belajar karena alamnya mendukung sekali dan insya Allah Arifin Umroh bersama mama dan 3 istri Arifin tanggal 29 Rabiul Awal atau tanggal 20 Desember yang ingin bergabung bisa hubungi di Haji Awaludin di 0856 90 2010 Umroh bersama Arifin 0856 90 2010 atau ingin bersedekah jariah atau bunda yang punya pohon di rumah ya pohon kurma pohon mangga mau disedekahkan itu sejarah panjang bunda wafat pohonnya tumbuh di pondok pesantren pahlanya ngalir setiap detik silahkan antar langsung ke desa Cibadung Gunung Sindur jamah yang punya pohon apapun kirim ditanam disana ya bunda jangan lupa di belakang ada air ada madu kemarin ada kesaksian bapak luar biasa yang sudah 64 kali cuci darah Allah sembuhkan berkah minum madu asikra Pak Sauni itu prostat akut minum minyak jaitun sebelum tidur dua sendok sembuh total gak jadi operasi dan di belakang ada air asikra yang dibacakan doa tentu karena berkah doa doa jamaah semua dan arifin selumohon ketulusan bapak ibu membacakan doa untuk madu air minyak jaitun asikra yang meminumnya sehat al-afiat kalau angkat penyakit jasmani rohaninya dan yang meminumnya semangat beribadah silahkan yang ingin bertanya oh udah cepat sekali ya baik mudah ayah semua maafkan arifin lahir batin insyaallah bulan depan kembali kita bertemu lanjutan bahasan penglaris dalam islam air rumah tangga yang mengundang keberkahan rezeki dari Allah tentu banyak bicara banyak salah arifin bersama mama dan istri 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 arifin mohon dimaafkan lahir dan batin subhanakallah wabihamdika syadu allah ilah ilantah syafiruk wa atubu ilai wabillahi topik walhidayah arifin sayang ayah bunda semua karena Allah sayang semua sahabat sahabat Facebook salam alaikum warahmatullahi wabarakat selamat